Intro Halo Sobat Brindley, kali ini kita akan membahas soal biologi yang berkaitan dengan materi teknologi ramah lingkungan Proses pembuatan pulp atau bubur kayu saat ini sudah menggunakan teknik biopulping Berikut ini yang bukan merupakan keunggulan teknik biopulping adalah A. Mengurangi pencemaran limbah bahan kimia B. Menghemat energi produksi C. Mikroorganisme berperan penting dalam proses pulping Atau D. Memerlukan zat kimia klorid dan fildrogen peroksida sebagai pemutih kertas Nah, teman-teman Untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka kita perlu memahami apa itu biopulping Ada beberapa poin yang berkaitan dengan biopulping yang akan kita bahas nanti Biopulping Nah, apa itu biopulping? Biopulping adalah salah satu produk dari teknologi ramah lingkungan Jadi, biopulping itu adalah termasuk dalam teknologi yang ramah lingkungan Ya, ramah lingkungan Nah, apa itu teknologi ramah lingkungan? Teknologi ramah lingkungan adalah suatu kegiatan yang merupakan bentuk dari penerapan teknologi Dan yang memperhatikan kelestarian lingkungan Yang memperhatikan kelestarian lingkungan Nah, itu disebut dengan teknologi ramah lingkungan Nah, biopulping ini termasuk teknologi yang ramah lingkungan Nah, apa itu biopulping? Biopulping adalah Artinya, pengertian dari biopulping adalah Pengertiannya Teknologi yang ramah lingkungan Dengan memanfaatkan mikroorganisme Memanfaatkan dengan cara memanfaatkan mikroorganisme Dalam proses pelapukan kayu Dalam proses pelapukan kayu Dan sampah Sampah yang berasal dari tanaman Sampah yang berasal dari tanaman Proses pelapukan ini terjadi secara alami Dan dibantu oleh beberapa jenis organisme Seperti jamur Dan menyebabkan sampah yang berasal dari pohon-pohon Yang sudah mati Akan diserap kembali oleh alam Dengan cara yang alami Teknik biopulping ini Memiliki beberapa keunggulan Yang pertama Mengurangi pencemaran limbah bahan kimia Jadi, biopulping itu Dapat mengurangi Pencemaran Limbah terhadap Limbah terhadap kimia Limbah-limbah kimia Teknik biopulping ini Juga dapat menghemat energi produksi Menghemat Energi produksi Jadi, kesimpulannya Bahwa biopulping itu Termasuk teknologi yang ramah lingkungan Kemudian, pengertian dari biopulping Pengertiannya adalah Suatu teknologi yang ramah lingkungan Dengan memanfaatkan mikroorganisme Sebagai Alat dalam pelapukan kayu Dan sampah yang bersifat organik Kemudian, teknik biopulping itu Memiliki beberapa keunggulan Yaitu Mengurangi pencemaran Limbah Mengurangi pencemaran Limbah yang bersifat kimia Kemudian, dapat menghemat Energi produksi Nah, teman-teman Itu tadi Beberapa poin Yang berkaitan dengan Biopulping Sehingga dapat kita jawab Pertanyaannya Bahwa Proses pembuatan pulp Atau bubur kayu Saat ini sudah menggunakan Teknik biopulping Berikut ini Yang bukan merupakan Keunggulan teknik biopulping adalah A. Mengurangi pencemaran Limbah bahan kimia Ini benar ya Jadi, teknik biopulping itu Dapat mengurangi pencemaran Limbah bahan kimia Kemudian B. Menghemat energi produksi Ini juga benar Yang C. Mikroorganisme Berperan penting dalam Proses pulping Ini juga benar Karena Teknik biopulping itu Harus menggunakan Mikroorganisme Yang berperan penting Dalam proses pulping Yang D. Memerlukan zat kimia Klorid Dan fildrogen Peroksida Sebagai pemutih Kertas Nah, ini Salah Sehingga jawabannya Adalah yang Yang D Yang bukan Merupakan keunggulan Dari teknik biopulping Adalah yang Yang D Nah, teman-teman Itulah tadi Pembahasan dari persoalan ini Semoga teman-teman Faham dengan penjelasannya Salam semangat Dan salam Brandly Brandly Terima kasih miles Sub indo by broth3rmax